Bapak Ibu, kami meneliti ini berdasarkan bagaimana efektivitas menambah belajar digital di objek material, kursi kakom, terhadap peningkatan pengetahuan kimia pesatrik di part SMA Jawa Barat dan di Kalimantan Tengah. Nah ini diletakkan belakang bahwa wahan belajar ini sudah banyak di internet, malahan sekarang ada ruang guru, ada rumah belajar, ini banyak sekali. Terus diletakkan belakang dengan jurnal-jurnal yang ada di sini, jadi guru harus memiliki kompetensi komunikasi yang baik sehingga penyelidikan untuk memfasilitasi men-transport ilmu kepada peserta didik. Guru juga setidaknya harus memiliki 5 pengetahuan, yaitu pengetahuan lapangan, 2 pengetahuan program, 3 pengetahuan mengajar, 4 pengetahuan pribadi, dan 5 pengetahuan lingkungan sekolah. Nah salah satu jurnal pun mengatakan salah satu metode untuk mendukung peserta didik mengkonstruksi pengetahuan sendiri termasuk di dalamnya pengatuan proseduran ilmiah dan metakognitif di era digital sekarang ini adalah dengan memfasilitasi pembelajaran menggunakan bahan belajar digital yang tepat. Nah tujuannya ini mengidentifikasi, mengumpulkan, mengelompokkan, mengelompokkan materi kimia yang paling tepat dengan prosedur yang tersedia di internet, menganalisis lini objek material, materi kimia yang paling tepat, kompetensi dasar kadir-kadir terpilih, dan mencobakan efektivitas bahan ajar long itu. Mana kimianya ya, nggak ada tapi kimianya ya? Yang dilakukan sekolah, bahan ajarin objek material ini, hasil belajar siswa dengan long, hasil observasi guru siswa, pembelajaran kimia dengan long. Terus efektivitas penggunaan bahan belajar digital dan objek tiap terhadap peningkatan pengakuan kimia stabil. Nah ini berkedulnya, Bapak Ibu, jadi kami mencoba mengumpulkan bahan belajar, terus ada kelas 10, kelas 12, dan kelas 11. Nah ini kumpulan yang diujicobakan, karena banyak sekali, jadi hanya ini yang bisa kami ujicobakan di tiap kelas. Nah terus responden ujicobanya ini, ini di kota Bandung, di kota Waringin Timur, di kota Pasit Malaya, dan di kota Tangerang Selatan. Nah ini teknik analisis dasarnya, jadi mengelompokkan data bahan ajarin digital ke tiga kategori, jadi hasil kajian, jadi ada kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Terus hasilnya, nah ini hasilnya, jadi dari seluruh bahan belajar ini mengatakan bahwa semuanya itu efektivitas, malah nilai kecil-kelas itu sampai 100. Rarotansinya tinggi sekali, endgain untuknya pun, ya di test post-test itu tinggi, jadi bisa disimpan bahwa penggunaan dan objek nah kejaran ini memberikan pengaruh sangat tinggi terhadap tingkat pemahaman, konsep pembelajaran dunia pada setelah ini. Jadi, asal bisa memilihnya, jadi Bapak-Ibu, kalau memberi bahan belajar, Rok ini, asal bisa memilihnya, ini akan memberi pengaruh yang sangat tinggi terhadap prestasi siswa. Nah, ini observasi guru di dalam kelas, guru merasakan bahwa pembelajaran dunia objek materi ini telah membantu guru dalam mengimplementasi ke dalam pembelajaran dunia di kelas lebih mudah. Selain itu, Lom juga membantu guru melakukan perencanaan dengan rancangan yang akan diajarkan lebih menarik. Hasil wawancara dengan studi juga menunjukkan bahwa pembelajaran dunia objek materi ini berdasarkan menyenangkan dan meraihkan menangkap bagi peserta diri. Terus, mereka menyatakan bahwa pembelajaran dunia objek materi tersebut memudahkan semai konsep kimia karena dibangun melalui aktivitas langsung dan berinteraksi langsung dengan objek material yang diakses dari lingkungan sendiri. Bukan hanya berdasarkan penjelasan guru, pertanyaan kita didik diperluan dengan baiknya skor akhir yang diperluan siswa. Ini menyatakan bahwa kalau kita memberikan kepada siswa teknik ini, ini harus berdasarkan pengalaman yang dicari oleh siswa. Ini menunjukkan bahwa siswa ini akan lebih biar belajar dan lebih menantang bagi siswa. Nah ini pembahasan hasil observasi dulu ini menyatakan bahwa ini pun menyatakan bahwa hasil observasi menunjukkan bahwa siswa itu lebih aktif karena dia bisa mencari sendiri. Tapi ini pun harus dibantu dengan alat-alat komunikasi yang ada di sekolah seperti internet, jaringan edukasi yang kuat. Ini pun membantu pembelajaran dunia. Jadi bisa disimpulkan bahwa pembelajaran ini cukup bisa efektif bagi kita untuk sebagai guru untuk memberikan pelayanan kepada siswa. Ini terbukti bahwa sekarang bimbel-bimbel ini sudah banyak yang beruntikkan karena pembelajaran ini mungkin bisa membantu siswa secara mandiri. Di bagian sini banyak bimbel-bimbel yang beruntikkan akibat dari pembelajaran norm yang bisa dicari sendiri oleh siswa. Mungkin itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.